bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang mantap ini kawan berita politik saya bacakan dari media online cnnindonesia.com dengan judul partai buruh serukan people power jika jawatan presiden diperpanjang Jakarta CNN Indonesia masa buruh yang menggelar demo di depan gedung DPR MPR RI Jakarta menyatakan akan mengerahkan people power jika wacana perpanjangan masa jabatan presiden dilancarkan terutama jika partai politik pendukung pemerintah menggelar sidang istimewa untuk merealisasikan rencana itu kedepannya andaikan parpol melalui sidang istimewa memaksakan kehendak perpanjangan jabatan presiden maka kita akan mengumumkan people power ujar presiden partai buruh Said Iqbal Jumat 11 Maret 2022 tak hanya soal perpanjangan masa jabatan presiden aksi yang digelar sejak pukul 10.00 waktu Indonesia warat itu juga mengancam akan mogok massal jika DPR kembali melakukan pembahasan Omnibus Law undang-undang cipta kerja yang merugikan pekerja Andaikan Omnibus Law undang-undang cipta kerja dibahas oleh DPR kita mogok nasional ancamnya Said juga mengatakan masa meminta menteri tenaga kerja Ida Fausia untuk mencabut Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang jaminan hari tua Andaikan Permenaker nomor 2 tahun 2022 tidak dicabut dan harga bahan pokok melambang tinggi kita akan aksi besar-besaran paparnya ia pun memberi waktu dua pekan kepada DPR dan pemerintah untuk menanggapi tuntutan masa aksi mereka berharap dalam tengah waktu itu ada hasil yang memuaskan masa aksi yang berasal dari berbagai organisasi serikat buruh pekerja rumah tangga dan berbagai elemen masyarakat melakukan aksi di depan godun DPR maksa aksi datang ke DPR RI dari Jabodetabek Karawan dan Purwakarta ujarnya melalui keterangan tertulis Jumat 11 Maret 2022 untuk menolak masa perpanjangan jebatan presiden kita juga menginginkan pencabutan Permenaker nomor 2 tahun 2022 bukan revisi lanjut dia nah demikian informasi kawan ini semakin memanas ternyata ya dan saya lihat juga hampir setiap hari sudah mulai lagi ada aksi-aksi ini disini saya kalau melihat dan menganalisa akan terus ini aksi ini seperti bola salju semakin membesar semakin membesar dan ini harus tetap waspada ya berarti ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah yang tidak sesuai dengan harapan sebagian besar rakyat Indonesia bagikan videonya kawan tetap di channel ini dan jangan lupa subscribe Merdeka NKRI harga mati